Inilah ceritaku di tahun ini. Setiap tempat yang aku kunjungi mempunyai cerita dan makna yang berarti. Aku beruntung dilahirkan di Indonesia, negeri ribuan pulau dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Hutan, gunung, dan pantai melukiskan betapa mempesonanya negeri ini. Terima kasih telah menonton! Dan lihat sudut-sudut Indonesia, maka kau akan semakin bangga menjadi bagian dari Ibu Pertiwi. Perjalananku tidak selalu indah. Di balik setiap suka, pasti ada duka. Kala itu perjalanan dari Manapapu sampai ke Jakarta, mobilku terhempas menabrak pembatas jalan dengan kecepatan 100 km per jam. Terkadang, kekuatan kita diuji pada saat situasi yang tak terduga. Sosok pria yang menjadi semangatku dan alasan aku hidup di dunia ini harus meninggalkan kami untuk selamanya. Beliau adalah figur Bapak yang sangat baik bagi anak-anaknya. Yang mengajarkan agar kami selalu rendah hati dan berarti bagi sesama. Terima kasih Bapak, engkau adalah legenda kami. Legenda kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan di surga sana. Belum boleh dukaku, aku harus menghadapi situasi sulit kembali. Kakakku harus terbaring di rumah sakit selama dua bulan lamanya akibat kecelakaan hebat. Di saat ini aku merasa inilah titik terendahku. Aku mengeluhkan semuanya kepada Tuhan dan bertanya apa yang ingin kau tunjukkan padaku. Aku pergi kemanapun untuk menemukan jawabannya, tapi tidak pernah kutemukan. Sampai wanita ini hadir dan memberikan warna baru. Mengajarkanku bahwa aku harus tetap hidup untuk orang yang aku sayangi dan terus berkarya. Apapun yang terjadi di tahun 2019 ini, aku tetap bersyukur dan tetap teguh menghadapinya. Satu hal yang selalu ku ingat, jika ada orang baik di dunia ini, kamu harus menjadi bagian dari mereka. Ini bukan rewind, ini bukan video sinematik, ini tentang ESTPR. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.